Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SketchUp3D Kali ini kita akan Kupas tuntas Gimana caranya kita bentuk Sebuah atap tenda yang unik Yaitu Seperti model Atap tenda di Mina Tempat jamaah haji bermukim Oke Saya jelaskan dulu gimana keunikan Tenda ini Tenda ini uniknya adalah dia punya Alas Batamnya itu bentuknya segi 4 Oke Tapi Menuju ke puncaknya runcing ini Dia berbentuk kurva Jadi melengkung Dia berbentuk melengkung Gak langsung lurus Oke Nah lalu Dipisahkan juga oleh dua bentuk Yaitu pada ventilasi udaranya Ini ada celah ventilasi udara Yang bagian atas Dia punya coakan Bentuknya seginam Prisma Kemudian overlap juga Dan tenda yang besar bagian bawahnya ini Dicowak Dalam bentuk kurva Lengkung Oke jadi Freestyle Benar-benar beda-beda semua Oke lah Disini kita akan Step by step Bikin Ini tenda Oke let's get start SketchUp3D Saya sudah Nyiapin Layar kosong Jadi kita mulai Memang benar-benar Layar masih kosong Oke Kita langsung Buat aja Alas tendanya Yaitu bentuknya segi 4 Klik aja Rectangle at hole Kemudian kita tetapkan ukurannya Dimensinya Saya kasih 10 meter x 10 meter Oke Yops Sudah jadi Oke lalu kemudian kita menuju Bikin Puncak tendanya Kita cari dulu Posisi titik Center tengahnya Oke Nah ini kita sudah dapat Dengan bantuan Dua garis diagonal Kita akhirnya dapat Center tengah Kota ini Ketinggian puncak Kita kasih 5 meter Oke Lalu dari Sini kita buat dulu Itu sebuah permukaan segitiga Ups Sorry Disini ada kesalahan dikit Yap Jadi gak tepat Oke Sip Nah udah Sekarang dia connect Udah jadi Surface giginya Nah Surface giginya ini nanti Untuk membantu kita Membentuk Kurvanya Kita hapus aja Garis banduk diagonalnya Nah Di Surface ini Kita Bentuk dulu Pola Kurva tersebut Langsung aja Klik di Lengkung Busur ARC Yap Oke Seperti ini Kita hapus Garis bandunya Nah sekarang Mulai membuat Bentuk seluruh permukaan luar Dari tendanya Oke Step pertamanya adalah Kita Klik dulu Alasnya Ski 4 Lalu Dengan bantuan Tools Follow me Oke Klik tombol Follow me Dan kita klik Di permukaan Kurvanya Nah Langsung jadi Oke Next selanjutnya Ini sudah jadi ya Secara General Bentuknya sudah jadi ini Next adalah Yang Ciri khasnya disini ada Tempat ventilasi udaranya Yang tadi membelah ini Roof tenda menjadi dua Oke disitu kita akan mulai buat ventilasinya itu Pertama kita tentukan dulu posisi ventilasinya Disini saya kasih 1,5 meter dari puncak tenda Jadi kita buat dulu garis bantu Ini hanya sebagai garis bantu Oke jadi posisi setengah meter disini Kemudian kita akan Belah ini Roof menjadi Dua bagian Jadi kita belahnya Saya butuh sebuah Objek untuk membelah Tenda ini Jadi saya buat dulu Sebuah kotak disini Lalu hapus saja ini Garis bantu Kemudian ini Kita tempatkan Ski 4 ini Untuk Sehingga menabrak tendanya Nah Seperti ini Lalu akan kita mulai belah menjadi dua Cara itu kita langsung select aja Objeknya all Kemudian klik kanan Intercept facet Pilih width selection Oke Nah disini dia sudah terbelah menjadi dua Oke Kemudian kita tengok di Penampakan tenda minanya itu Bahwa Yang bagian atas ini ternyata overlap Dengan bagian bawahnya Jadi ini Akan saya buat overlap dulu Oke Kalau gitu ini akan saya pisahkan Saya mau bawa ke luar area dari tenda ini Tapi sebelumnya Kita buat dulu garis bantu Nanti untuk mengembalikan ke posisi awal Nah ini sudah Kita grup dulu Supaya mudah nanti dipindahkan Oke Sudah Kita mulai move Move saja disini Nah sudah jadi Oke Kemudian untuk membuat overlap Kita buat saja Size nya dia lebih gede Oke buat lebih gede sedikit Oke Kurang lebih seperti ini Nah ini dia sudah overlap nih Sudah kelihatan ya Kalau kita tarik garis lurus Dia ada di bawahnya Oke Selanjutnya kita buat lubang ventilasinya Dimana bagian yang atas ini Cowakannya itu berbentuk skinamp Kalau gitu kita buat skinamp nya dulu Skinamp ini nantinya akan jadi benda Yang bisa untuk melubangin dari piramida tenda ini Oke Saya akan kasih Disini lubang ventilasinya ketinggian 30 cm Berarti 0,3 meter 0,3 meter Oke lalu lebarnya Saya kasih sama 0,3 meter Oke Nah Dan kemudian Saya tembakan di sampingnya Oke Nice Yang kanan juga sama Nah ini Buat aja lagi 0,3 meter Ops Oke ini sudah jadi Tapi garis ini belum menempel Jadi garis ini memang hanya untuk Membuat objek yang bentuknya Beris maskinamp Jadi kita mulai buat bandenya Oke Kita tutup semua garisnya Maka nanti akan terbentuk Sebuah permukaan Oke udah jadi Langsung jadikan benda yang solid Tarik ke dalam Oke cukup Kemudian kita butuh pada Arah yang Satunya lagi X, Y Supaya lengkap Jadi yang ini tadi Kita copy saja Copy Daripada kita buat Dari awal Seginapnya kita copy Kemudian Di rotate Ini perkaraannya sudah mewakili Ya sip Udah 90 derajat Buat garis bantu Untuk mencari titik tengahnya Semoga ini titik tengahnya Tapi kayaknya menceng Sebentar Oke Ini titik tengah Kalau kita kawatir salah Kita coba sisi lainnya Nah ini lebih Masuk akal Oke nice Langsung saja kita tempatkan Nah sudah Oke kalau sudah Kita mulai Belah-belah ini benda Jadi caranya select Langsung Oh yang masih group Kita explode dulu Yap Langsung select all Intercess faces Langsung aja With selection Ya sudah Kita hapus prismanya Dan dia akan meninggalkan Sebuah garis Yang sekarang sudah menempel Di permukaan piramidnya ini Hapus 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 semua Oke termasuk garis-garisnya Kita hapus Ya hapus Ini alas juga dihapus Yang depan sana Samping juga semuanya Oke Yap sudah jadi Oh masih ada sisa Hapus semuanya Oke nice Nah ini sudah jadi Coba kita group aja dulu Supaya kalau dipindah-pindah Tidak ada yang ketinggalan Tinggal kita kembalikan Kesini Nah Oke sudah kembali Ke posisi awal Cuman belum kelihatan Overlapnya Karena yang bawah Belum kita Cowak ya Sebentar Sekarang Bagian kedua adalah Tenda bagian bawahnya ini Kita harus cowak Setengah lingkaran Tidak harus Setengah lingkaran persis Yang jelas cowakannya Berbentuk lengkung Oke Kita hapus aja Bidang bantu tadi ini Skimbatnya kita hapus Sudah tidak terpakai Nah disini Kita buat kurva Lengkungnya Garis bantu Kemudian Ujung-ujung lengkung Supaya sama Kita copy Sisi Puncaknya Oke Nice Bentar Kita buat garis bantu juga Untuk kebawahnya Nah Sekarang Langsung Kurva lengkungnya Oke Kira-kira Sejauh mana Kita inginkan Mungkin segini Boleh Nah ini sudah jadi Untuk cetakannya Lalu kita mulai Jadikan dia solid Tarik saja ke sana Oke ini sudah jadi Kemudian copy lagi Copy saja Oke sisi bagian bawah Sampai melewati sini Jadi mungkin Mungkin nanti kalau Saya tarik Kedapatan agak aneh Bendanya Tidak masalah Oke Sip Ini bisa kita Ulang Bentuk solidnya Tarik lagi sana Oh Sampai tarik sini Sip Ini tidak masalah Karena Ini Nanti Untuk cetakan Halupang Ini saja Nanti kita hapus lagi Kemudian ini kita Rotate Oke Rotate 90 derajat Untuk arah satunya Nah Sudah Kasih dulu Garis bantu Supaya nanti Nanti gak miss Oke Ready Move Kita tempelkan Oh Mungkin supaya Di sana Gak Aneh-aneh Kita group dulu Sudah Sip Tempelkan Oke Kita geser Lagi 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 Iya Yang penting Sudah Sudah Aman Nice Sekarang Ini semua Kita Ungroup dulu Oke Ini kita Ungroup semua Explode Ya udah Lalu mulai Kita Delete Lubang-lubangnya Yaitu Kita Select Ulang Oke Kemudian Intercept Faces Switch Selection Sudah Langsung Hapus Objek Kurvanya Ada Ada yang Kena Nah Sehingga Dia akan Menyisakan Garis Pertemuan Yang menempel Pada permukaan Lengkung Renda Besarnya Ini Oke Kita Hapus Semua Objek Pendukung Dari Yuk Nah Ini Sudah Kena Semua Sip Oke Termasuk Juga Bagian Tengahnya Dan Ini Garis Yang Di Tengah Kita Bersihkan Oke Nice Delete Delete Ini Juga Hapus Ini Juga Di Hapus Yap Oke Kemudian Bagian Satu Bisa Kita Tempatkan Kembali Ke Diti Awal Nah Sudah Terlihat Jadi Sudah Mantap Oke Nah Untuk Penampilannya Lebih Smooth Kita Bisa Lakukan Seperti Ini Nah Ini Sebagai Contoh Ini Saya Copy Dulu Aja Supaya Kelihatan Bedanya Oke Yap Nah Sudah Jadi Disini Kita Klik Kanan Kemudian Kita Pilih Soft Smooth Edge Klik Saja Lalu Maksimalkan Saja Derajat Dan Centang Semua Sudah Kita Bisa Lihat Bedanya Bahwa Disini Masih Kelihatan Sisi Sisinya Kanan Kiri 124 Sisi Ini Dia Tegas Tajam Beloknya Jadi Lurus Terus Belok Sedangkan Yang Pada Satunya Ini Semua 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 Ketika Belok Seperti Lengkung Rounded Smooth Oke Nice Sangat Mudah Lalu Kita Buat Dindingnya Kalau Dindingnya Tinggal Mudah Jadi Bahasa Yang Utama Kita Di Bentuk Kurva Tendanya Kalau Dindingnya Ini Ini Hal Yang Sangat Standard Sekali Karena Dia Berupa Bidang Bidang Kota Itu Misal Seperti Ini Oke Tinggal Lengkapin Saja Sudah Jadi Empat Sisi Kecilnya Kemudian Dia Ada Lagi Dinding Kain Kain Kasih Ukuran Saya Kasih 2,5 Meter Ter Oke Nice Sip Lalu Tinggal Dicopy Tutup Dengan Garis Dia Membentuk Secara Otomatis Nah Sip Sudah Sekarang Tinggal Bikin Pintu Bukaannya Ambil Tengahnya Buat Garis Lurus Disini Kita Akan Memainkan Kurva Lagi Kita Buat Garis Bantu Sekitiganya Dulu Lalu Mulai Mainkan Kurva Langkung Busurnya Yap Macam Ini Oke Nice Delete Lalu Kita Kopi Sampingnya Oke Klik Dan Rotate Oke Kita Kopi Sisi Sana Ya Sudah Termirror Langsung Delete Bagian Bawahnya Dan Kita Tarat Jadi Pintu Tendanya Oke Guys Jadi Begitulah Keseluruhan Tahapan Pembuatan Tenda Ini Semua Saya Harap Kamu Tidak Skip Videonya Tadi Karena Kalau Kamu Skip Tadi Sekali Kamu Pasti Akan Ketinggalan Langkah Urut Tanya Oke Nice Semoga Tutorial Bermanfaat Dan Jangan Lupa Klik Subscribe Video Ini Like Dan Follow Terus Channel Dan Share Juga Ke Teman Teman Kamu Semoga Bermanfaat Oke Cheers Guys Thanks A lot For Watching Assalamualaikum Warahmatullahi Baru